Halo Sobat Audio Dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama Saya Jody Marbun Channel Terima kasih yang sudah tetap setia Dan selalu memberikan support Kepada saya di Jody Marbun Channel Kali ini saya akan membuat Konten tentang review komponen speaker asli Di part 2 Terima kasih yang sudah tetap setia Di video saya yang belum Klik subscribe Klik subscribe Aktifkan tanda lonceng Untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru Dari saya Baik sekarang kita mulai lagi Di part 2 Ayo langsung aja Oke yang pertama Disini asli memberikan seri 10MD26 Dengan spesifikasi sebagai berikut Ukuran nominal diameter 10 in Mempunyai power handling 500 watt Maximum power 900 watt Impedance 8 ohm sensitivity 100 db Frekuensi respon 60 sampai dengan 3 kilohertz Spice coil 3 in Lalu speaker ini mempunyai berat bersih 6,36 kg Lalu dibanderol di pasaran dengan harga 900 ribu rupiah Baik yang berikutnya Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri L600A Dengan spesifikasi sebagai berikut nominal diameter 15 in Dengan kekuatan power 600 watt sampai dengan 1200 watt Dengan impedansi 8 ohm sensitivity 97 db Frekuensi respon 40 sampai dengan 3 kilohertz Dengan sasis tipe aluminium Lalu diameter voice coil 3 in Dengan berat 7,73 kg Speaker ini dibanderol di pasaran dengan harga 900 ribu rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri AL15 strip 554K Dengan spesifikasi sebagai berikut Nominal diameter 15 in Dengan impedansi 8 ohm Mempunyai power handling 600 watt Dengan maksimum 1200 watt Sensitivity 96,5 db Frekuensi respon 45 sampai dengan 3 kilohertz Punyai voice coil diameter 4 in Lalu disini Speakernya berat bersih 9,35 kg Dibanderol di pasaran dengan harga 950 ribu rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri NOVA 10 Neo Dengan spesifikasi sebagai berikut Ukuran nominal diameter 10 in Dengan kekuatan power 350 watt sampai dengan 700 watt Dengan impedansi 8 ohm Sensitivity 96 db Frekuensi respon 60 sampai 4 kilohertz Dengan mempunyai case sasis tipe aluminium Dengan magneti neodymium Lalu disini berat speaker bersih 3,81 kg Dibanderol di pasaran dengan harga 1 juta rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri LF10 V300 Dengan spesifikasi sebagai berikut Punyai nominal diameter 10 in Dengan kekuatan power 350 watt sampai dengan 700 watt Dengan impedansi 8 ohm Sensitivity 95 db Dengan frekuensi respon 55 sampai dengan 4 kilohertz Dengan sasis tipe aluminium Lalu mempunyai voice coil 3 in Dengan berat bersih 4,95 kg Speaker ini dibanderol di pasaran dengan harga 650 ribu rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri LF12 V300 Dengan spesifikasi sebagai berikut Nominal diameter 12 in Dengan kekuatan power 600 watt sampai dengan 1200 watt Dengan impedansi 8 ohm Sensitivity 96 db Frekuensi respon 40 sampai dengan 4 kilohertz Dengan sasis tipe aluminium Lalu voice coil 3 in Dengan berat bersih 7,05 kg Dibanderol di pasaran dengan harga 750 ribu rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri LF15 V400 Dengan spesifikasi sebagai berikut Nominal diameter 15 in Dengan kekuatan power 800 watt sampai dengan 1800 watt Dengan impedansi 8 ohm Sensitivity 96 db Dengan frekuensi respon 35 sampai dengan 3500 hertz Mempunyai sasis tipe aluminium Mempunyai sasis tipe aluminium Dengan voice coil 4 in Disini mempunyai voice coil 4 in Dengan berat bersih 9,99 kg Dibanderol di pasaran dengan harga 1 juta rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri linear 108 Lalu ini ada juga ya linear 1,10,16 Dengan impedansi 16 ohm Jadi kalau 108 impedansi 8 ohm Dengan spesifikasi sebagai berikut Diameter nominal 10 in Dengan kekuatan power 500 watt sampai dengan 900 watt Sini impedansinya 8 ohm ya Tadi saya sudah jelaskan Dengan sensitivity 97 db Frekuensi respon 70 sampai dengan 4 kHz Dengan mempunyai sasis tipe aluminium Lalu disini mempunyai magnet tipe ferrit Dengan voice coil 3 in Dengan berat bersih 7,09 kg Dibanderol di pasaran dengan harga 1 juta rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri F1 12 PC4 Dengan spesifikasi sebagai berikut Diameter nominal 12 in Dengan kekuatan power 500 sampai dengan 800 watt Nominal impedansi 8 ohm Sensitivity 97 db Frekuensi respon 50 sampai dengan 3 kHz Dengan mempunyai sasis tipe aluminium Dengan magnet tipe ferrit Voice coil diameter 4 in Dengan berat bersih 9,10 kg Dengan dibanderol harga di pasaran 1 juta rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri L900A Dengan spesifikasi sebagai berikut Diameter 18 in Dengan kekuatan power 900 watt sampai dengan 1800 watt Dengan nominal impedansi 8 ohm Sensitivity 96,5 db Dengan frekuensi respon 40 sampai 2500 hertz Dengan casing tipe aluminium Lalu magnet tipe ferrit Dengan voice coil 4 in Mempunyai berat bersih 10,77 kg Dibanderol di pasaran dengan harga 1 juta 100 ribu rupiah Baik yang berikutnya disini juga asli mengeluarkan seri L15TX800 Dengan spesifikasi sebagai berikut Mempunyai nominal diameter 15 in Dengan kekuatan power 800 watt sampai dengan 1800 watt Dengan nominal impedansi 8 ohm Dengan sensitivity 96 db Frekuensi respon 40 sampai dengan 2500 hertz Dengan sasis tipe aluminium Dan magnet tipe ferrit Dengan voice coil diameter 4 in Berat bersih 10,18 kg Dibanderol di pasaran dengan harga 1 juta 100 ribu rupiah Oke baik yang terakhir ini untuk part kedua Disini asli juga mengeluarkan seri Nova 12 Neo Dengan spesifikasi sebagai berikut Nominal diameter 12 in Dengan kekuatan power 350 watt sampai dengan 700 watt Dengan impedansi 8 ohm sensitivity 96 db Frekuensi respon 50 sampai dengan 3500 hertz Dengan sasis tipe aluminium Lalu disini menggunakan magnet neodymium Dengan voice coil 3 in Dengan berat bersih 3,93 kg Dibanderol di pasaran dengan harga 1 juta 200 ribu rupiah Oke baik teman-teman Saya sudah paparkan tadi Dari yang pertama sampai yang terakhir Untuk part 2 Nantikan terus masih banyak komponen asli Yang belum saya sebutkan disini Ikutin yang part 3 nya nanti Jangan bosan ya Selalu stay di Johnny Matun channel Saya akan memberikan info-info Tentang audio sound system Komponen-komponen audio Seperti power mixer, speaker Dan aksesoris tentang audio Yang bermanfaat untuk anda Sehingga memudahkan anda untuk Memilih ataupun Untuk menentukan Yang mana yang anda gunakan Di saat anda light Ataupun di saat anda balap Sound system Yang belum klik subscribe Klik subscribe ya Untuk memajukan channel ini Jangan lupa Klik channel lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Selalu yang terbaru dari saya Oke terima kasih teman-teman Yang sudah Stay di video ini Salam audio untuk anda Semuanya Selalu sukses ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya